Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditangkap polisi karena kasus kornografi. Wanita kelahiran 1998 ini mengunggah kontennya ke akun OnlyFans. Dea bikin akun itu sejak 2019. Awalnya penggemar akun OnlyFans-nya harus membayar sekitar 105.000 rupiah. Dea bikin akun itu karena iseng dan juga kontennya berbayar. Dari hasil konten di OnlyFans, Dea memiliki penghasilan hingga belasan juta rupiah. Selain bikin konten di OnlyFans, Dea punya kesibukan lain. Tahun ini Dea masih berkuliah dan masuk semester akhir. Kemudian Dea mengikuti beberapa les, seperti les makeup artis dan les nail art. Meski begitu, Dea sadar resiko membuat akun OnlyFans dan resiko membuat konten. Terima kasih telah menonton!